Halo welcome back to my channel balik lagi bersama gua Chastro dan bagaimana kabar ama semuanya semoga baik-baik aja ya mang dan dilancarkan rezekinya dan didekatkan jodohnya buat yang belum punya jodoh oke mang dan di video kali ini gua lagi mau ganti stop lamp yang ini nih yang bison dan rencananya gua itu mau copot sepakbur belakang bison gua ini mang dan gua ganti lampunya ya itu yang murah meriah aja mang untuk modifikasi gua sih gak ada yang mahal ya mang dan itu yang murah-murah semuanya yang itu stop lampnya yang modelan begini ini domino dan ini gua beli itu Rp20.000 mang oke kita langsung buka aja dulu untuk isi paketannya mang kita buka dulu tuh ini pakai tangan satu jadi agak susah nih mang oke mang jadi seperti ini untuk paketannya dan ini tuh Rp20.000 aja mang dan banyak kok di toko hijau toko oran itu banyak yang kayak begini dan lampu stop lamp ini tuh ini adalah 3 in 1 ya mang jadi lampu senjanya lampu oran lampu sen itu udah nyatu disini dan ini dia untuk kabelnya dan yang kabel warna hitam ini adalah kabel masanya yang biru itu ini adalah lampu senjanya lampu diamnya gitu dan yang merah kabel warna merah ini adalah lampu remnya dan yang kuning ini adalah lampu sen kiri dan kanannya ini ada dua nah jadi kayak gini dan untuk pemasangnya ini gua rencananya tuh mau pasang disini memang dan ini bentar2 buruh tangan satu susah nah jadi gua niatnya masangnya kayak gini memang dan ini buat dudukan plat nomor biar bisa dipasang plat nomornya jadi disini nih gua pasangnya nah dan gua mau pak pras bagian ini spark bornya kenapa alasannya gua kenapa enggak beli undertale aja gitu yang variasi itu kan ada ya jadi tanpa ada spark bornya dan gua sih enggak pasti gua pengennya ini dipak pras karena kenapa karena untuk bagian spark bor ini tuh udah jelek juga sih emang udah lumayan udah agak jelek dan ini juga tuh untuk lampu senjanya tuh udah banyak tambalan jadi gua ya pak pras aja gitu daripada nanti gua beli silingcer terus yang ini enggak kepake gitu emang nah bagaimana kalau pengen orian lagi balik lagi ke standar ya paling gua beli spark bor kayak gini aja itu copotan juga banyak yang jual dan itu murah juga gitu bahkan enggak sampai harganya enggak sampai 100.000 gitu emang nah makanya gua jadi pengen pak pras bagian segini aja memang ini segini nah kenapa gua pak prasa segini jadi biar kunci joknya itu masih tetap terpasang di sini jadi buat kunci buka kunci jok itu masih bisa terpasang aja gua cuman potong segini aja dimana untuk lampunya ini gua taruh di sini nih ntar gua mau bolongin ini ini kan ada itunya ya emurnya tuh dua jadi gua bolongin di sini buat masang kayak gini nih loh dan ini tuh cuman 20.000 aja mah untuk modifikasi yang murah meriah low budget dan ini juga untuk taruh plat nomor oke nanti gua mau bongkar dulu nih untuk nyopotin kabel-kabelnya yang ada di dalam ini cuman ini masalahnya gua tuh nggak punya gerinda memang jadi ya gua ntar mau pinjem dulu gerinda kalau udah ada ntar gua langsung coba pasang lampu stop 9 3 in 1 ini oke emang ini waktunya proses pemotongan ini gua menggunakan regaji besi ini karena enggak ada gerindanya ini juga udah malem juga nih maksain buat memotong ini sepak buru belakang pakai ini nih oke nanti kita langsung skip aja videonya kalau udah kelar dipotongnya baru kita lanjut lagi mau oke emang dan ini udah kelar pemotongannya nah tadi semalem itu gua nggak dipideoin ya karena waktu gua pemasangan ini waktu motong ini dan gua masang itu banyak orang yang ngeliatin emang malah jadi bahan tontonan gua waktu semalam ditambah lagi gua itu waktu ngebuka ini tuh sambil buka baju ya memang karena karena nggak tahu kenapa nih beberapa minggu ini tuh walaupun udah malem juga panas banget Bang nah jadi untuk pemotongannya waktu semalem ini kan sedikit agak susah motongnya gitu emang jadi buat dibuka semua ininya nih bok ininya kebukanya tuh dari kunci ini terus yang disini yang ini buka ininya juga nih yang ini terus buka yang belah sini sama yang bawah ini nih kalau gua buka eh dan ternyata yang bagian atasnya itu sebenarnya enggak usah dipotong juga bisa emang cuman diangkat dilepas bisa aja dong yang dipotong yang cipak bor bawahnya aja yang kayak gini nih yang jadi tampakannya kayak gini memang kalau dari bawah ini emang bolong itu udah di agak dirapihin dikit sih nah terus kita lihat bagiannya yang agak susah semalam tuh yang ini buat masang bautnya nih yang ini nih dan itu gua dicowak ya yang ininya karena nggak bisa masuk gitu untuk mur ininya nih kelihatan sih nah yang ini nih ini samping-sampingnya gua coak ya gua coak tuh pakai pisau yang gua panasin gitu mau nah untuk kabelnya jadi kayak gini oke gua buka dulu untuk sambung-sambung kabelnya menjadi gua nyambungnya tuh gua cabut ya ke sini ya yang warna kuning ke cuman sih ininya udah lupa lagi nih cuman yang dua ini kabel masanya yang hitam ini kabel masa lampu shine ini nggak kepake karena gua yang hitam tak pakai kabel masa yang yang jalurnya ke ini apa namanya ke lampu rem yang hitam ke yang hitam terus yang biru gue sambung ke warna biru lagi terus yang merah ini gua yang merah yang disini nih yang merah gua sambungnya ke yang kuning yang disini terus yang warna kuning lampu shine ini gua sambungin ke warna hijau sama coklat nih hijau coklat ini adalah lampu shine lampu shine kiri-kanan gitu jadi yang warna kuningnya Oke mungkin pemasangnya kayak gitu doang cuman versi low-budget ya emang terbaik pasang lagi ini ya Nah jadi tampakannya kayak gini memang cuma Rp20.000 doang menggitu meng makanya gue mending potong ini aja lah biar irit biaya karena kalau beli selincernya doang yang kayak gini tuh lumayan juga semua harganya di atas Rp100.000 Oke kita mau nyatain dulu buat ngetes nah jadi kayak gini memang coba kita tes lampu remnya kita injek nah jadi menurut amang-amang gimana memang cuma Rp20.000 doang untuk memodif bagian jok eh bagian jok sepakbor belakang dipotong dipakpras cuma pakai gaji besi doang jadi makin kayak mau gelok-gelok gitu kelihatannya cuma Rp20.000 doang nah jadi oke mungkin videonya sampai disini aja semoga mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat ya memang dan jika bermanfaat jangan lupa untuk klik subrek klik knsare juga dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol notifikasinya dan saya Casto pamit undur diri wabillai topik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye salam seruduk bye-bye salam serius sampai시간 increased more tidur lumayan di demых